bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillahirrohmanirrohim boleh saya membukanya? baik 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Bami Risa Imanalus kembali bersama saya Om Janin di channel kesayangan kita semua itu channel Iman Laslos kali ini saya bersama Mas Topik Alhamdulillah Mas Topik kita sekarang selalu bersama ya karena Mas Indra sudah gak ini lagi ya Mas Indra sudah recent ya Mas Topik ya mudah-mudahan buat Mas Indra lebih sukses lagi ya Mas Topik ya di tempat kerjanya yang baru mungkin dan Alhamdulillah saya bersama Mas Topik sekarang berada di sebuah lokasi Mas Topik ya ini hutan jati ya Mas Topik ya tapi kita gak jauh dari jalan ya Mas Topik ya disana bisa dilihat ada lampu Mas Topik ya itu lampu jalan Mas Topik nah kita akan coba menuju ke sana Mas Topik ya ayo Mas Topik kita pelan-pelan aja Mas Topik ya Allah Wakbar sebenarnya kita ini datang dari tadi Mas Topik ya penelusuran iya tapi gak menemukan apapun Mas Topik ya subhanallah ini kita pelan-pelan sambil mau pulang Mas Topik ya ke mobil ya mudah-mudahan ada yang interaksi sama kita Mas Topik Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum ya li gaib ya li jasad ya li kodam Assalamualaikum 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 Mas Topik dengar sesuatu gak Mas Topik kok seperti hari yang manggil-manggil saya ya Mas Topik ada yang manggil saya mendengar seperti ada yang manggil saya Mas Bang Risa Mas Topik juga mungkin bisa mendengar ya kalau Mas Topik kan bukan kamar main biasa lagi iya makanya jadi teringatnya sudah peka ya Mas Topik ya sekecil apapun itu suara pasti Mas Topik bisa mendengar Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum mohon maaf siapa sebenarnya anda yang memanggil nama saya Allah Allah Astagfirullahaladzim tuh jelas sekali Mastafi di telinga Assalamualaikum Assalamualaikum iya siapa Bagaimana saya bisa menemui kamu dengan cara apa Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Assalamualaikum ini semua tempatan Mastafi di sana kamu di sana kan ringgit banget tapi ini jelas banget suaranya gimana gimana kamu coba coba berinteraksi kenapa Astagfirullahaladzim dia baru mau keluar dia baru mau keluar kalau kita gak melakukan zikir kita gak bakal bisa melihat dia Mas Topik Astagfirullahaladzim berarti berarti sosok ini bukan sosok sembarangan Mas Topik ya beliau pasti sosok yang berkarismatik iya Mas Topik kita sudah maju lagi ke depan Mas Topik alakak terima kasih di sini terima kasih kita kita tidak Mas Tebik Ayo agak ke sini lagi Mas Tebik Di mana kamu? Assalamualaikum Baik Saya akan melakukan dikir di sini Saya harap kamu mau keluar Saya akan dikir di sini Mas Tebik Assalamualaikum 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 Subhanallah 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 Assalamualaikum 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. 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 Siapa gerangan engkau Wahai hamba Allah Datuk Larang tapak Dari mana Dari jauh Kenapa engkau memanggil nama saya Apa itu Peninggalan engkau Subhanallah Boleh saya tahu Iya Jadi pegangan engkau dulunya Sewaktu engkau masih hidup Dan sekarang Enggak ada Yang memilikinya Terus apa hubungannya dengan saya Jadi engkau akan Mewariskan Benda tersebut Iya Jadi mas topik beliau Datuk larang tapak ini Dulunya sangat terkenal mas topik Beliau ini seorang Ya bisa dikatakan seorang kiai juga mas topik Cuman mungkin beliau bukan dari Negeri kita mas topik ya Karena Namanya itu Depannya pakai nama datuk Datuk itu biasanya dari Malaysia ya mas topik ya Betul Betul Atau engkau berasal dari Tanah Melayu Betul Subhanallah Jadi engkau ini bersahabat Dengan kiai Jembar Jumantoro Terus siapa lagi Si Ageng Prayogau Subhanallah Terus Boleh saya tahu Apa yang akan di Buatikan ke saya Apakah saya pantas Untuk menerimanya Karena takutnya Saya Enggak pantas Untuk menerimanya Karena saya manusia biasa Jadi Mas topik saya harus menggunakan barang tersebut di jalan yang benar Mungkin kalau Ya harus Untuk membantu orang lain mas topik Kalau ada orang lain yang meminat Boleh Kita mungkin Tapi Apa namanya ya Bisa dijadikan harta Tapi itu mas topik Artanya itu harus Ya bukan Dimakan sendiri gitu mas topik ya Harus buat Nolong orang juga mas topik Barang apa tersebut Barang tersebut Boleh saya tahu Barang Barang dahulu kala Berbentuk apa Jadi semacam Kayu mas topik Semacam kayu Kayu biasa Kayu orang tahu mas topik Iya Baik 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 Saya akan coba mengambilnya mas topik Bismillah Alhamdulillah Astagfirullah Seperti ada Hawa panas mas topik Kenapa saya gak bisa memegangnya Katanya itu Mau diwariskan ke saya Kok saya gak bisa memegangnya Gak kuat Oh seperti itu Iya Iya Ternyata Tidak sembarangan mas topik Untuk memegang Barang tersebut Kita harus satu Harus hatinya itu bersih Harus ikhlas Dan Harus izin Seperti itu Walaupun Barang tersebut mau diwariskan ke kita Barang tersekuatannya luar biasa Mas topik Boleh saya coba lagi Baik Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillahirrohim Boleh saya membukanya Baik Baik Bismillahirrohmanirrohim Allah Allah Akbar Baik 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 Datuk Kayu Mas topik Ini seperti Akar Mas topik Akar apa ini Datuk Akar lilit Subhanallah Oh Iya Kegunaannya untuk apa ini Datuk Boleh saya tahu Untuk Mempersatukan Maksudnya Jadi Kalau kita memegang barang ini mas topik Misalnya kita punya saudara Tiga orang ya Bermusuhan mas topik Dengan adanya akar ini di rumah Itu Mereka akan kembali bersatu mas topik Akan saling memaafkan Dan akan menjadi Ya seperti akar ini mas topik Menyatu Ini tiga mas topik ya Tiga Tapi yang ini satu ini Masuk kesini mas topik Mukirannya Jadi melilit gitu Betul sekali mas topik Allah Baik 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 Datuk Baik Saya akan menggunakan Akar ini Dengan sebaik Baiknya Iya Jadi ini boleh dijual gitu Datuk Tapi Hasilnya Harus dibagikan Iya Baik Baik Dia sudah pergi mas topik Iya mas topik Jadi Siapa saja boleh memiliki barang ini mas topik Yang penting tujuannya itu Untuk kebaikan mas topik Jangan Ini disalahgunakan Dan ini juga Kalau misalnya Ditaruh di dalam rumah mas topik Itu Insya Allah Akan tershindar dari Hewan Melata Hewan melata Seperti ular Nah itu Itu gak barangnya masuk ke dalam rumah Kalau ada Akar ini mas topik Subhanallah Ada pegangannya juga ya om Iya ini Ini Kalau yang ini mas topik Menyatu ya Kesini tuh Jadi cabang Tapi terus melingkar lagi Seperti ini tuh Ini menyatu Kalau yang ini kan Tidak menyatu yang satu ya Cuma melingkar-lingkar doang Tuh Ini Wah aneh ya Akarnya ya Kalau disini kan tiga ya Tuh Tiga Ini ada satu lagi disini Kok tetap tiga loh Ya Harusnya kan Ketambahan satu empat Harusnya kan Kok ini Tetap tiga Iya Disini Tiga Terusnya ketambahan satu tuh Satu Satu Dua Tiga Harusnya empat kan Sampai ini Oh Disini tetap tiga mas topik Aneh Unik juga om Unik Subhanallah Puasa Allah mas topik Makanya beliau Ini pun dipegangannya beliau dulu ya Cuman Gak ada yang megang Jadi ini Di Poisekan ke kita mas topik Alhamdulillah Beliau mempercayakan ini ke kita Oke pemirsa Alhamdulillah Kita dapat warisan Benar-benar kita bisa menjaganya Mas topik Ya kalau ingin memilikinya Ada mas topik ya Hubungin ya Yang dibawah ini mas topik Dan ini bisa jadi Banyak mas topik Bukan cuma satu Beliau tadi bilang Bukan cuma satu mas topik Masih banyak Yang seperti ini Obat ini cuma sebagian Iya Cuman ini yang dipegang sama dia Yang lain mesti banyak Dan kita bisa memilikinya Dengan cara Kita berdikir sama Allah Meminta sama Allah Insya Allah Kita akan mendapatkannya mas topik Allah wakbar Jadi siapapun bisa memilikinya Yang penting Bukan untuk Dibuat untuk kejahatan mas topik ya Aneh mas topik ini Harusnya empat ini kan ya Bikin saya tuh Kok aneh Disini tiga Ya Disini kan ada sandir satu kan Tuh ini yang Harusnya empat kan Oh ini tetap tiga kesininya tuh Sekali lagi tuh Tuh tiga ya Tuh dua tiga Nah Ini ditambah satu Ini yang masuk kesini Harusnya empat Bukan Allah Oke Mirsa Alhamdulillah Mungkin sampai disini dulu mas topik ya Kita langsung ke mobil ya mas topik ya Langsung pulang Alhamdulillah pulang Kita bungkus lagi mas topik Ini mas topik Kita pamitnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Astagfirullahaladzim Terima kasih telah menonton